Wanita sering mengalami adanya cairan nih dari Miss V-nya Nah, kadang kita bisa lihat di underwear Gimana sih? Kalau si cairan ini staining di dalam underwear Bisa jadi ini adalah tanda dari infeksi bakterial vaginosis Ini normal gak sih? Kadang putih, kadang bening Hmm, normal lah ya Hi, welcome back to my YouTube channel di Lily Eslita Buat kalian semua jangan lupa buat subscribe channel aku Like video ini dan share ke teman-teman kalian Kali ini nih kita mau bahas yang sering dialami para wanita Itu namanya keputihan Nah, ini normal gak sih? Jawabannya ini bisa normal, bisa enggak? Depends terhadap cairannya Seperti apa dan gimana Nah, perlu kalian semua tahu bahwa yang namanya Miss V itu mengeluarkan cairan itu sangat-sangat normal Bisa berubah-ubah, kadang putih, kadang bening Dan bahkan dari cairan ini tuh kita bisa lihat Nih, ini jangan-jangan lagi di masa subur kita nih Ini kita mau menstruasi itu bisa dilihat Terus kalau misalkan itu normal, bisa enggak normal juga? Bisa juga Nah, kapan sih kita harus khawatir gitu? Jadi kalau kalian sekarang merasa ada cairan, gak usah khawatir dulu Cuman, kalau ada tanda-tanda ini kalian mesti khawatir Nih, di garis bawahi Akan aku bagi dua Yaitu Gejala yang bisa kita lihat Dan juga ngelihat dari cairannya Yang pertama Normalnya Ini yang normal Satu, cairan itu bisa bening Bisa putih Bisa berganti-ganti bening putih tergantung siklus Yang kedua Dari gejalannya harusnya gak gatel dan gak bau Ini yang normal Berarti yang abnormal Satu, dari gejala Dia bisa bikin gatel Atau panas Nah, kalau ada cairan tapi gatel atau panas Berarti gak normal Bisa aja itu adalah infeksi jamur Yang kedua Itu kalau misalnya nyeri pada panggul Jadi panggul kalian nyeri nih Mungkin kalau yang sudah menikah saat berhubungan intim Atau mungkin nyeri nih pada seluruh panggul Nah, ini juga merupakan tanda infeksi Bisa jadi ini merupakan infeksi jari bakteri Seperti gonorrhea atau chlamydia Yang ketiga nih Tadi udah gatel nyari Yang ketiga adalah bau Kalau dia berbau itu amis Atau berbau busuk Nah, bisa jadi ini adalah tanda dari infeksi bakterial vaginosis Kalau hanya berbau-bau biasa Itu batas wajar gitu Tapi ketika dia baunya amis atau busuk Nah, ini bisa jadi infeksi bakteri Itu dari gejalanya Sekarang nih kita mau lihat dari warnanya Kapan sih si discharge ini tampak tidak normal Dia disebut gak normal Kalau satu kayak cottage cheese light katanya Katanya kayak keju cottage gitu Kayak apa sih? Kalian bisa lihatnya di gambar Kayak gini ya Jadi kalau misal kalian itu melihat kayak gini Nah, mungkin nih ada infeksi jamur disini Walaupun mungkin gatelnya minimal segala macam ini Tapi kalau misal kalian melihat yang kayak gini Ini juga putih Tapi dia gak cottage light kan Cottage cheese light Nah, ini bisa ya di dalam batas normal Nah, terus nih kalian pasti juga sering bertanya-tanya Gimana sih? Kalau si cairan ini staining di dalam underwear Jadi si underwear ini kok jadi staining nih habis keputihan Itu normal gak sih? Nah, itu normal ternyata Bahkan vaginal discharge yang normal pun bisa staining di underwear kita Jadi jangan buru-buru khawatir Karena si vaginal discharge-nya sebenernya juga pertahanan tubuh untuk membersihkan Gitu Nah, tadi udah tuh yang pertama Kalau misal kayak cottage cheese light gumpal-gumpal Yang kedua adalah nih kayak gini Kalau misal dia warnanya kehijauan Kuning kehijauan Nah, biasanya nih yang kayak gini diikuti bau tidak sedap nih Bau busuk atau bau amis gitu Bau ikan asin gitu Nah, ini kayak gini nih biasanya Karena adanya infeksi klamidia Atau infeksi dari trichomoniasis Nah, seperti ini nih Kalau kalian temu yang kayak gini Nah, ini nih baru waspada gak normal Tapi biasanya yang kayak gini ada di jalannya Terus lainnya Yang ketiga adalah adanya bleeding atau perdarahan Normal kalau menstruasi kita berdarah Tapi ketika perdarahan ini ada di antara waktu kita menstruasi Atau perdarahan ini mungkin terjadi ketika setelah berhubungan seksual Kok ada perdarahan? Nah, hati-hati nih Kalau di antara bisa kemungkinan bisa jadi tanda kehamilan juga Yang kedua, kalau misalkan terjadi right after sex itu berdarah Bisa jadi ini merupakan tanda kanker cervix Atau juga infeksi Jadi gak cuma infeksi aja yang kita bahas Ternyata bau tidak sedap dan berdarah Juga bisa tanda kanker cervix Terus, kok bisa sih kena kayak gitu? Siapa aja sih yang bisa kena? Nah, orang-orang yang satu Diabetes Dua, imunnya rendah Misal terinfeksi dengan human immunodeficiency virus Atau mungkin mereka yang menggunakan antibiotik terlalu lama Atau mereka bahkan yang menggunakan biotabit ternyata beresiko juga nih Untuk terkena tadi, keputihan Dan juga bisa karena stres Dan satu nih, lagi yang paling digarisbawahi hal itu Bisa terjadi karena adanya penyakit menular seksual Ketika seseorang bergontakan di pasangan Kemudian tidak menjaga kebersihan Itu bisa menyebabkan kita tertular penyakit menular seksual Yang ditandai seperti tadi Keputihan-keputihan nyeri yang tidak normal tadi Nah, gimana kalau terus? Yaudah lah, aku ada gatel nyeri Ini panggul gak diobati Nah, kalau gak diobati Ternyata dia bisa menyebar Yang tadinya cuma keputihan berbau Bisa jadi nyeri panggul hebat Nyeri panggul hebat Kemudian dia bisa menginfeksi ke bagian-bagian reproduksi lainnya Jadi sebaiknya diobati Apalagi kalau misalkan gejala ini kemudian Belum punya anak dan segala macem gitu Selain bisa menularkan Juga tentu mengganggu reproduksi kita Dan tentunya kesehatan kita Nah, terus gimana dong? Ternyata normal kan keluar cairan itu Selama tadi gak ada gejala tadi Tapi gak nyaman nih gitu Itu kadang ya agak berbau gak sedap dikit Atau aduh jadi lembab gitu Jadi gimana sih cara mencegahnya Atau membuat kita lebih nyaman dengan hal tersebut Karena itu hal yang wajar terjadi Satu Gunakan pakaian dalam yang memang lembut Kemudian menyerap cairan dengan baik Seperti katun Atau bahan-bahan yang nyaman Jangan menggunakan bahan yang terlalu ketat Dan tidak menyerap cairan dengan baik Kemudian yang kedua Kalau memang butuh panty liners nih Misal butuh Boleh dipakai Kok selama tadi ganti Gantinya lebih Apa namanya Lebih sering Jangan satu dipakai seharian gitu Kenapa? Karena dia tadi bantu nyerap cairan Kemudian kalau merasa baunya gak sedap Tinggal ganti buang Pakai lagi yang baru Lebih simpel Kemudian yang ketiga Jaga tetap kering Jadi dikeringkan gitu Bagiannya Misal setelah pipis Atau setelah mungkin Mandi gitu Jangan lupa untuk dikeringkan Yang keempat Disarankan untuk Jangan terlalu sering mencuci Dengan sabun Atau disarankan untuk Menghindari vaginal douching Atau kayak menyemprotkan parfum Ke daerah situ Nah itu dihindari Karena dia menyebabkan Ketidaksimbangan Flora di situ Jadi malah bisa beresiko infeksi Terus yang kelima Tentu saja Hindari Borgonta ganti pasangan Kayak gitu Karena Tadi Itu menyebabkan Resiko kita terkena Infeksi Menular seksual Nah itu tadi nih Kalau kalian masih bingung Tentang keputihan Semoga tadi menjawab Sekarang nih caranya Tinggal kalian cek Kalian sekarang mengalami Cairan keluar Normal Bentuk pertahanan tubuh Kalian cek Ada gak tanda-tanda bahaya tadi Ada So Segera periksa ke dokter Kalau gak ada Berarti Sabar Itu normal Kemudian gak nyaman Kalian bisa ikutin tips-tips Yang tadi tuh Kalau misal Kalian gak nyaman Dengan cairan itu Dan Kalau kalian juga penasaran nih Gimana sih Kalau cairan ini Aku mau tau nih Aku lagi masa subur apa gak Kok kadang cairannya benih Kok kadang cairannya putih Kalian nonton video aku selanjutnya Karena aku bahas Gimana sih Ngeliat masa siklus menstruasi kita Dari cairan vagina Oke deh Kalau kayak gitu Semoga Ini membantu Kalau kalian ada pertanyaan Boleh cek di bawah Komen di bawah Jangan lupa share ke temen-temen kalian Dan subscribe youtube aku Satu lagi Kalau misal kalian mau detail Detail penyakit tadi Yang aku bilangin Aku akan usahain Coba bikin video-video Tentang apa sih itu Vagina Bakterial Vaginosis Kemudian Candidias Segala macemnya Dan Kalau kalian takut ke dokter Gimana sih Nanti kalau sampai dokter Saya mau periksa Saya diapain aja Akan aku bikin videonya juga Jadi jangan lupa buat Sekali lagi Subscribe channel aku Share ke temen-temen kalian Like video ini Dan komen di bawah Goodbye See you to the next video Lileslita Bye 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 sub indo by broth3rmax